Riva, seorang anak kecil yang membantu ibunya untuk mencari nafkah demi keluarganya. Mengamen dan memulung adalah pekerjaan yang selalu ia lakukan sesudah pulang sekolah. Pada siang hari ia memulung dan malamnya ia mengamen di dalam bis-bis antarkota. Ia pulang hanya membawa sejumlah uang untuk diberikan kepada ibunya. Berbagai macam rasa telah ia rasakan. Bahit, getir, luka, perih, miris, terhina, tanpa harapan. Segala kata yang menyakitkan mungkin tak cukup untuk melukiskan kesedihan Riva. Sudah sering ia harus rela menerima caci maki yang luar biasa kasar. Keinginannya hanya satu, ia membalas semua kebaikan ibunya. Tugas dan kewajibannya sebagai seorang pelajar tidak ia lupakan. Mengerjakan tugas dan bersekolah merupakan hal utama dalam kehidupannya. Ibu, disini ku tulis cerita tentangmu. Pusdahaga akan kasih sayang sampai kapanpun itu. Rival mengais makanan untuk menghilangkan rasa lapar di perutnya. Seringkali ia lakukan itu ketika ia tidak mendapatkan uang. Saya ceritakan ya tentang hidup saya. Beginilah keadaannya tentang saya. Anak-anak saya berumur 4, yang nomor 2 sudah meninggal. Anak saya namanya Rival. Yang ketiga, Resa. Yang keempat, Repin. Nah, saya ditinggal sama laki saya udah hampir 2 tahun lebih lah. Nah, saya udah selama itu gak ditinggalkan sama laki saya. Terus, ya udah gak dateng-dateng ke rumah, udah gak ngasih duit, udah gak apa-apain. Terus, saya tidak keras buat anak saya lah. Kan sedangkan kan aku kan gajinya kan bulanan. Jadi gak dapet duit setiap hari. Dia sering ngamain, sering batu mamanya lah buat sehari-hari dia buat sekolah. Dia sering belajar, maksudnya gak lelah, letih, maksudnya. Sering belajar, maksudnya malam. Tapi juga gak main, dia belajar. Belajar lah buat dia sendiri, pintar maksudnya. Buat pribadi dia sendiri, buat yang kecewa. Buat pribadi dia sendiri, buat yang kecewa.